Bisa hadis makin kembang dan mulai mengambil keluar daerah kapal tempat yang berubah, seperti pati, dora, semarang, lemak, kudus, selagen, kuih lalu, solo, coca, setak malam, dan selatikan. Berkembangnya area pemasaran diikuti dengan banyak produk baru, seperti kripik bulut, kripik bayam, sali pisang goreng, dan masih banyak lagi produk-produk dari UMKM 2 Saudara. UKM Aneka Kripik dan Snek 2 Saudara Dua saudara adalah sebuah UMKM yang ada di Kabupaten Grobogen, tepatnya di Jalan Parang Garuda RT 02 RW 08 Kalongan, Purwodedi. Usaha ini dirintis oleh sepasang suami istri, yaitu Bapak Parjio dan Ibu Sulim pada tahun 1995. Mereka memulai usaha ini dengan ala kadarnya, awal mula hanya memproduksi kripik paru, kripik tempe, dan sambal bejirah sangrai. Hal ini dikarenakan di sekitar lingkungan mereka banyak penjual nasi pecel keliling, sehingga mereka berinisiatif membuat sambal becel pada market yang ada, yaitu di sekitar rumah mereka. Sedikit demi sedikit, usaha ini pun berkembang. Setelah adanya pembinaan dari dinas-dinas terkait, perizinan usaha pun mulai dibuat, seperti perizinan dari dinas kesehatan, yaitu perizinan produksi atau PIRT yang dibuat pada tahun 1999, serta SIUP dan halal. Untuk pemasaran, awalnya hanya menyukai penjual nasi pecel keliling, kemudian mulai merambah ke pasar modernnya, seperti suala yang berus puru dedi, dan pasar di sekitar tempat tinggal. Mengingat usia Bapak Parjio dan Ibu Sulim yang semakin tua, maka usaha ini perlahan dikembangkan oleh anak dan menantunya. Berkat ide dan gagasan, serta kerja keras dari anak dan menantunya inilah, usaha ini semakin berkembang dan mulai merambah ke luar daerah Kabupaten Gerogokan, seperti pati, lora, semarang, tembak, kudus, seragen, boyolali, solo, coca, serta pemalang dan salah tiga. Berkembangnya area pemasaran diikuti dengan banyaknya produk baru, seperti kelipik belut, keripik bayam, sale pisang goreng, dan masih banyak lagi produk-produk dari UMKM 2 Saudara. Di masa pandemi seperti saat ini, UMKM 2 Saudara pun terkena dampak, yaitu menurunnya omset akibat dari pembatasan dari pemerintah. Tapi, hal ini tidak menjadi alasan untuk putus asa, namun malah menjadikan semangat baru untuk lebih giat memajukan usaha. Alhasil, di tengah pandemi ini, UMKM 2 Saudara masih bisa bertahan dan mulai bangkit lagi. Bahkan, baru-baru ini beberapa produk dari UMKM 2 Saudara bisa menembus pasar modern, yaitu Indomaret.